oke pokoknya mantap dengan keyboard ini rasanya enteng enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat youtube dimanapun anda berada bagaimana kabarnya mudah-mudahan anda selesai baik pada kesempatan kali ini saya akan mereview tv box android tv box nya seperti ini sobat oke disini MXKey 4Key Pro 5G dan disini tertera android 12 untuk internal atau RAM nya 1GB plus 8GB seperti ini sobat jangan salah untuk pembelian ini beda-beda ya disini keterangannya ada seperti ini sobat dan sekaligus kita nanti akan coba mini keyboard nya jadi kita padukan antara tv box dengan mini keyboard oke seperti apa kita akan buka terlebih dahulu untuk tv box nya setiap pembelian nanti sobat itu akan mendapatkan seperti ini ya yang pertama tv box nya lalu kita coba buka lagi dapatnya apa saja ya disini kita dapat adapter ya sobat power supply nya disini keterangan sudah ada output nya 5V yes pokoknya 2A lalu kabel HDMI nya yang model seperti ini sobat ini untuk bawaannya lalu selanjutnya sobat akan mendapatkan remote seperti ini ini setup box ataupun tv box nya sobat bisa cek itu bisa mengkilap atau berkilau seperti ini ya sobat ini agak kasar nah disini tentunya seperti ini lalu untuk samping samping nya ya disamping nya disini ada keterangan SD atau MMC nya USB 1, USB 2, USB 3, USB 4, USB 4 ada 4 port USB 4양 Ohianya ada kerajaan seperti ini satu plus delapan, untuk selanjutnya yaitu mini keyboardnya oke, untuk mini keyboardnya seperti ini sobat kita dapat buku banduan, lalu kita dapat kabel untuk menge-charge berarti ini modelnya cesan ya sobat kita coba buka oke, untuk mini keyboardnya seperti ini sobat untuk tombol-tombolnya karet, enak dia dipegangnya, lalu kita coba untuk dalamnya oke, seperti ini untuk dalamnya itu ada baterai BL5 dan juga ini Wifi adapternya nanti akan kita coba cara pasangnya oke sobat, untuk setiap pembeliannya nanti akan seperti ini sobat, silakan pilih saja TV box yang sama keyboardnya atau tidak oke sobat, sebelum dinyalakan pastikan sobat untuk pilihannya yang ada di televisi karena saya menggunakan HDMI 2 pastikan pilih HDMI 2 setelah itu baru kita nyalakan TV box nya oke untuk indikator ketika kita tolokkan seperti ini ya sobat dia muncul warna biru dan di televisi muncul keterangan seperti ini oke sobat nah ini dia oke tampilannya akan seperti ini sobat ketika sudah kita pasang akan tampilannya seperti ini menu-menunya seperti ini sobat untuk bawaan yaitu RAM 1 dan internalnya 8 GB oke sekarang kita coba untuk remote nya apakah bisa berfungsi ya kita arahkan ke sebelah kanan diri oke saya nyalakan sebentar ini untuk remote nya kita geser kanan ke bawah oke ya berfungsi semua sobat ya disini ada tanda lampu warna merah bergedip-gedip warna merah bergedip-gedip ini tandanya onek ya oke sekarang untuk melihat menu apa saja kita lihatnya disini di myapps kita klik ok ya ini sobat untuk menu nya ada google chrome disney hotstar easyclean file explorer media center mx player wifi display wtv video setting playstore netflix dan juga youtube oke karena disini kita akan mencoba untuk online nya sekarang kita coba youtube nya namun sebelum kita coba youtube nya pastikan karena ini adalah android berbasis internet ketemunya seperti itu berarti kita harus setting terlebih dahulu untuk internet nya oke karena saya tidak punya wifi rumah saya punya nya hp jadi saya akan hotspot ya dari hp saya akan hotspotkan dari hp biar muncul disini untuk jaringan nya kita klik setting pilih disini ada keterangan network nya ataupun jaringan nya sobat lalu klik pilih saja nah disini saya menggunakan hp redmi ya sobat redmi nya redmi 9 oke disini kita disuruh untuk masukkan password untuk papan ketik atau keyboard nya sudah ada sobat tinggal masukkan saja dan di remote juga sudah ada pilihan jadi tinggal pilih saja kita coba yang ada di remote apakah bisa ya bisa ya sobat pastikan saja remote nya berfungsi dengan baik oke kalau sudah kita masuk ke sini sobat kita coba ada keterangan next ini ya sobat oke kita next kita tunggu sampai berhasil connect ya disini ada keterangan sukses ya oke kalau sudah seperti ini sobat kita kembali ini ya oke kita kembali kita coba masuk ke menu myapps ini kita klik kita coba buka youtube oke kita tunggu oke sobat langsung muncul ya untuk youtube nya kita tinggal pilih saja mana yang mau kita putar misalkan yang ini kita coba buka dbc oke ada iklannya ya sobat jadi kita lewati terlebih dahulu untuk iklannya oke ini sobat ya bisa kita putar lalu kita coba lalu kita coba yang lainnya lalu kita coba yang lainnya oke bisa lancar sobat lancar sobat untuk lancar sobat lancar sobat lancar sobat kita coba lancar sobat ini sudah tertera banyak sekali ya lancar sobat lancar sobat lancar sobat lancar sobat lancar sobat sekarang disini banyak sekali televisi yang bisa sobat tonton mungkin ada ratusan ya jadi selain bisa online untuk youtube kita juga bisa streaming langsung atau live nonton televisinya bahkan dibawah ini ada live premiere juga oke sempatnya banyak sekali sempat tinggal pilih saja mana yang sobat suka oke sekarang akan kita coba kita kembali kita akan coba hubungkan port mini nya ini ke TV box oke bagaimana caranya kita coba terlebih dahulu disini kita buka penutup belakangnya coba ambil adapter nya seperti ini lalu colokkan ke salah satu port ya sobat klik saja yang mana satu atau dua atau tiga saya coba yang port nya yang satu saja oke pastikan sudah kita colokkan seperti ini sobat lalu selanjutnya pada keyboard ini ada tombol nya ya sobat disini tombol on off nya lalu yang sebelah kanan ini ada untuk charger lalu kita coba nyalakan untuk on off nya ini bisa geser saja ke sebelah kanan oke maka keyboard akan menyala seperti ini sobat dan disini langsung ada tanda biru ya kalau biru berarti tandanya sudah connect dengan TV box ini karena ini sudah saya colokkan disini nah ini untuk wifi adapter nya ya atau bluetooth nya jadi ini sudah langsung connect kalau seperti ini sekarang akan kita coba gunakan ini tombol-tombol nya seperti ini nah ini sempat ya kita geser-geser menggunakan tombol ini bisa nah ini oke di televisi sudah ada tampilannya nah ini pasti sudah berfungsi ya sobat disini ada keterangan lampu menyala ketika kita geser nah ini ini tandanya connect sobat oke sekarang kita coba untuk masuk ke menu youtube ya sobat kita geser saja oke kalau sudah masuk ke menu youtube seperti itu kita klik ok pada mini keyboard nya oke kita tunggu ya oke maka tampilannya saya buat ini sobat oke sudah muncul ya jadi kita tinggal geser-geser saja nah ini sobat geser ke kanan atau ke kiri atau ke bawah nah ini tinggal pilih saja oke lalu disini untuk kursor nya ini nah ini bisa juga sobat gunakan misalkan seperti ini ini ya sobat ini sobat bisa pilih nah ini geser-geser seperti kursor seperti ini sobat kita kembali nah misalkan sobat mau klik youtube geser saja lalu kita klik nah muncul oke kalau sudah kita kembali kita escape ya kalau ingin kembali sobat klik escape kalau kita mau pencarian kita tinggal arahkan ke atas nah ini sobat nah untuk papan keyboard nya sobat mau mencari apa ini tinggal ketik saja oke kita klik sobat ya oke spas nya ada disini oke maka akan muncul seperti ini sobat nah ini muncul channel nya sobat tinggal silahkan ke bawah nah ini kita klik ok akan muncul channel nya ya sobat oke pokoknya mantap dengan keyboard ini rasanya enteng enak oke kita tidak perlu susah-susah pakai remote karena disini juga untuk volume ini bisa ya sobat ini volume nya bisa oke semoga bermanfaat buat sobat semuanya ya